Intro Semua berawal dari transaksi mencurigakan pada sistem bending cabang Ambon Dana sebesar 58 miliar rupiah raib, alias menghilang Siapa pemilik dana ini juga belum diketahui Beni cabang Ambon sudah tentu menolak Membiarkan siapa saja pemilik rekening dana combo ini Kasus hilangnya dana nasabah di Beni cabang Ambon Sebesar 58 miliar rupiah Mencuat dan terbongkar setelah Beni melaporkan ke Polda Maluku Yang dilaporkan adalah orang dalam tubuh bank sendiri Ya, namanya Faradila Yusuf Faradila atau yang biasa bisa keparang Adalah wakil kepala BNI cabang Ambon Tersiar kabar setelah kasus degaan hilang dana nasabah ini mencuat Memarah, menarikan diri meninggalkan kota Ambon Lalu siapa sebenarnya sosok Farah? Farah adalah sarjana lulusan perguruan tinggi ternama di Makassar, Sulawesi Selatan Pergaulannya lulus dan sangat komunikatif Usai biskudawan di Beni memilih kembali ke Ambon Pada tahun 2004 silam Pergaulannya Mengantarkannya masuk dalam satu organisasi kepemudaan besar di Maluku Dari situ, dia mulai mengenal lebih dekat sosok DN DN adalah pengacara muda Yang biasa beracara di pengadilan negeri Ambon Hubungan mereka tiang dekat Yang dia menjadi hubungan terlarang Pasalnya DN sudah memiliki pasangan hidup Bahkan orang yang dilanda asmara Farah tetap saja ingin memiliki DN Hubungannya cukup lama dan bertahan Sampai detik ini Saat menjalin asmara dengan DN Farah juga tertirat asmara dengan seorang lelaki Yang berprofesi sebagai dosen Pada salah satu perguruan tinggi di kota Ambon Hubungan mereka semakin dekat Farah akhirnya terlibat cinta segitiga Pihak kepolisian juga menjadolkan untuk mengeriksakan kedua belahan hati wanita yang selama sepekan menjadi trending topic Pasca munculnya dugaan kasus Penggelapan dana nasabah di bank berplat merah ini Publik pun menunjukkan reaksi yang beragam Namun secara kolektif Masyarakat berharap Agar kasus dugaan kejahatan perbankan ini Bisa dibongkar oleh pihak kepolisian Pemur antriak Pemur antriak P- 0-9-3 Silahkan menuju customer service Terima kasih telah menonton terlihat